Intro Halo, Bobohan Pengangguran Nangka 7 Mawarung Jablay Berjumpa lagi dengan saya Bang Junet Manusia Paling Ganteng Sejagat Raya Bagi kalian pecinta film action Bang Junet akan memuaskan hasrat kalian Dengan sebuah film tentang aksi pembantayan Oleh seorang mantan agent khusus Yang diperankan oleh Scott Aitken Film ini disutradari oleh Isaac Florentine Yang dirilis pada tahun 2020 Di awal film Kita diperlihatkan seorang ayah Duda Bernama Nero Ia hidup damai di Meksiko Bersama seorang anak bernama Taylor Di pagi itu Nero memarahi anaknya Taylor Karena tidak sopan dengan yang lebih tua Setelah Taylor berangkat sekolah Nero membahas tentang pekerjaannya Sebagai konsultan keamanan Lewat telepon dengan rekan bisnisnya Setelah itu Sekolah menghubungi Nero Dan memberitahu bahwa Taylor kembali terlibat dalam perkelahian Ketika Taylor pulang Nero ingin marah Namun Taylor mengatakan Ia sangat tidak terima jika ibunya diejek Di dalam kamar Terlihat Taylor berlatih Bila diri melalui Youtube Tiba-tiba ayahnya masuk Dan mengambil tablet milik Taylor Ayahnya meminta Taylor untuk lebih giat belajar Daripada berlatih bela diri Di saat Nero sedang bekerja Tiba-tiba peluru Bius menusuk lehernya Hingga membuat Nero bingsan Melamarinya Saat Nero tersadar Seorang pria misterius menghubunginya Pria itu mengetahui nama asli Nero Dan juga masa lalunya Yang adalah seorang mantan intelijen Nero bergegas mencari Taylor di kamarnya Namun tidak menemukannya Ketika melihat ponselnya Nero mendapatkan sebuah video berisi Taylor Yang sedang disekat Pria misterius itu menginginkan Nero Melakukan pekerjaan untuknya Jika tidak Taylor akan mati Karena kamar itu sudah dilengkapi dengan gas beracun Setelah itu Nero pergi ke garasi Dan disana ia menemukan kotak Yang berisi perlengkapan senjata Sedangkan di halaman depan Sudah disiapkan ISUP anti peluru Dan selanjutnya Game pembantaian pun dimulai Nero langsung berangkat Mengikuti rote koordinat yang ditunjukkan Dari layar mobil Nero melihat Taylor Ia menenangkannya Dan mengatakan untuk mendengar dan melihat Agar bisa mengenali Dimana tempat ia disekat Pria misterius itu langsung mengatakan Jika Nero berhasil menyelesaikan misi Nero bisa melihat putranya lagi Setelah tiba di lokasi Pria misterius bernama MJ Moe itu Memberitahu lobby pertemuan dua kartel Nero ditugaskan untuk membunuh mereka semua Tanpa berpikir Nero memasuki lobby dan membunuh dua kartel tersebut Dengan cepat Setelah kembali ke mobil Nero menagih janji agar bisa berbicara Dengan anaknya Namun MJ Moe hanya memberikan waktu sebentar Karena masih ada tugas baru Terlihat MJ Moe beserta semua anak guanya sedang berpesta Karena mereka tidak perlu bersusah payah menghabisi para musuh Beberapa saat kemudian Pria bernama Donovan bersama anak buahnya Tiba di rumah MJ Moe untuk ikut dalam besta Berpindah ke Nero Ketika tiba di lokasi MJ memberitahu tempat dan nama target Bernama Machado Nero langsung menyerang bar itu Dan bertarung dengan banyak penjaga Terima kasih telah menonton! Nero terus bertarung Ia ia menemukan Machado Awalnya Nero bertanya apakah Machado mengenali suara MJ Moe Karena Machado tidak menjawab Nero langsung menembaknya Di sini Nero berpikir sejenak untuk merencanakan penyelamatan anaknya Setelah itu ia bergegas menjauh Karena polisi mulai berdatangan Di mobil Nero kembali berbicara dengan Taylor lewat kamera Akhirnya Nero memberitahu bahwa ia adalah mantan intelijen yang dihianati oleh rekannya Rekannya memocorkan tempat tinggal Nero yang membuat ibu Taylor diculik dan dibunuh Setelah keberhasilan kedua itu MJ Moe membebaskan anak buahnya untuk bersenang-senang Namun di tengah pesta itu terjadi pertarungan Dengan cepat MJ Moe melerai mereka Lanjut MJ Moe memberikan roti untuk Taylor Karena ia sudah berjanji kepada Nero MJ Moe meyakinkan Taylor Kalau semua tugas ayahnya selesai Ia pasti akan selamat Namun Taylor meyakini Kalau ia tetap akan dibunuh Karena ia telah melihat wajah sepenculik Esok harinya terlihat Donovan merasa takut kepada Nero Karena jika Nero berhasil menyelesaikan semua tugasnya Nero pasti akan membunuh mereka semua MJ Moe meyakinkan Donovan bahwa Nero tidak mungkin selamat menuju ke target selanjutnya Di sini istri MJ Moe bernama Alanja mengatakan Ia tidak mempercayai Donovan MJ Moe menenangkannya karena ia juga tidak mempercayai sembarangan orang Sedangkan Taylor mencoba melepaskan ikatan tangannya menggunakan tali sepatu Di sisi lain terlihat Nero sedang di perjalanan menuju ke lokasi yang ditugaskan Nero diberitahu target selanjutnya bernama Omar Sabej MJ Moe juga mengatakan tentang bisnis perdagangan manusia yang dikelola Omar Kemudian MJ Moe berserta anak buahnya memberikan semangat agar Nero mengalahkan Omar Berpindah ke Omar bersama rekannya bernama Grego Grego memberitahu tentang tiga kelompok yang sudah dibunuh oleh satu orang yang tidak dikenal Omar meyakini bahwa ini semua adalah ulah dari agen intelijen Berpindah ke Taylor yang berhasil melepas ikatan di lengannya Ia mencoba kabur dari sana menggunakan apa saja yang bisa digunakan untuk membuka pintu Kembali ke Nero setelah tiba di lokasi ia langsung menyerah markas target sendirian Terima kasih Namun Nero berakhir tumbangkan Omar berhasil menembak di bagian belakang rumpinya Melihat Nero dikalahkan MJ memberikan penghormatan karena ia berpikir kalau Nero sudah tewas dibunuh Setelah itu MJ Moe memerintahkan anak buahnya untuk bersih-bersih menyingkirkan Omar Semua anak buah MJ mau langsung berangkat saat itu juga menuju markas Omar Sedangkan Omar ia mulai menginterogasi Nero Karena Nero tetap diam ia memperlihatkan video Taylor yang berada di ponsel Nero Nero mengakui kalau itu adalah putranya Ia dipaksa membunuh semua bos kartel di Meksiko Kalau tidak putranya akan dibunuh oleh seseorang yang selalu berbicara soal kepercayaan Mendengar itu Omar langsung menyadari kalau pelakunya adalah M.Samo Saat Omar ingin membunuh Nero Tiba-tiba terdengar suara tembakan Nero langsung mengambil kesempatan itu menghajar musuh dan membunuh Omar Lanjut Nero memasuki rumah Omar mengambil laptop dan kunci mobil agar ia bisa pergi dari sana Berpindah ke M.Samo Ia sedang merayakan keberhasilan Karena ia berpikir kalau sudah menang melawan semua musuhnya Kemudian Donovan meminta kunci pintu karena ia ingin membunuh Taylor M.Samo memberikan kunci tersebut Namun M.Samo memperingatkannya jangan membunuh anak itu di tempatnya Karena ia tidak pernah membunuh anak-anak Situasi, you know what I mean Give me the keys If you want to be the chef I never claim to be a saint Ketika Donovan mengeceknya Ternyata Taylor sudah tidak berada di sana Sedangkan Nero meretas semua akses CCTV di rumah M.Samo Setelah berhasil ia segera memasuki rumah M.Samo Kembali ke Donovan yang menghampiri M.Samo Ia berpikir ini semua adalah ulah Nero Namun M.Samo mengatakan kalau dialah yang telah mengamankan Taylor Ia tidak terima karena Donovan mencoba membunuh anak-anak Karena itu bertentangan dengan hati nuraninya Tiba-tiba Nero muncul Donovan sangat ketakutan melihatnya Ternyata Donovan adalah mantan rekan agent yang telah menghianati Nero Di sini Nero langsung menembak Donovan hingga dewas Setelah itu pertempuran terakhir dimulai Di sini M.Samo dan istrinya juga bertarung melawan anak buah Donovan Setelah berhasil mengalahkan semua musuh Nero meminta anaknya dikembalikan M.Samo segera meminta istrinya untuk membawa Taylor Saat Nero ingin membunuh M.Samo M.Samo mengatakan Kalau kau membunuhku orang lain yang akan menggantikanku Mereka pasti akan mencari Nero setelah pembantaian yang Nero lakukan M.Samo membuat perjanjian untuk melindungi Nero dan putranya Karena Nero telah berjasa membantunya menyingkirkan semua musuhnya M.Samo berniat mundur dari dunia kartel Dan ia akan memulai membangun usahanya sendiri dengan dimulai membangun sebuah sekolah Setelah M.Samo dan istrinya pergi Taylor bertanya kenapa Nero tidak membunuh mereka Nero mengatakan terkadang kita tidak perlu menyelesaikan masalah dengan kekerasan Kita perlu gunakan strategi Karena kekerasan selalu merugikan semua pihak Setelah itu Nero segera membawa Taylor pergi menjauh dari tempat itu untuk memulai hidup baru dengan tenang Dan selanjutnya Film pun berakhir Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini Sudikiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di upload di channel ini Perlu kalian tahu sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari Jadi tetap stay di channel Bang Junet Sampai jumpa di channel ini